Bawaslu Jakpus tegaskan sudah kirim surat pemanggilan Gibran pada tanggal 29 Desember. Bawaslu Jakarta Pusat buka suara soal pernyataan TKN yang menyebut belum menerima surat pemanggilan Cawapres Gibran Raka Buming Raka atas dugaan pelanggaran kampanye yang membagikan susu saat Car Free Day CFD. Bawaslu mengatakan bahwa surat tersebut sudah dikirim sejak tanggal 29 Desember tahun 2023. Intinya kita sudah mengirim surat itu, kata Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakpus, Dimas Trianto Putro kepada wartawan, di Bawaslu Jakarta Pusat, selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Tanggal 29 Desember tahun 2023, sambungnya. Dimas menyebut surat pemanggilan Gibran tersebut sudah dikirim ke kantor yang beralamat di Slipi, Jakarta Barat. Selain itu, pihaknya juga mengirim surat pemanggilan itu ke kediaman Gibran di Solo, Jawa Tengah. Ke kantor yang di Slipi, dan ini kan sudah ada tanda terimanya, sambil menunjukkan kertas surat bukti tanda terimanya ujarnya. Kita juga kirimnya ke rumah di Lawean Solo, kediaman Pak Gibran tapi melalui ekspedisi, tambahnya. Bawaslu mengatakan pihaknya tidak mengetahui jika Gibran absen karena belum menerima surat tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan ke Gibran. Tanda terima surat ini. Jadi kalau misalkan Pak Gibran bilang belum terima, ya kita kan tidak tahu. Yang pasti surat itu sudah kita kirim, ujarnya. Diketahui, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Paslon Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibu Rohman, merespons Bawaslu Jakarta Pusat yang menyebut akan mengklarifikasi Cawapres Gibran hari ini terkait dugaan pelanggaran kampanye di kawasan Car Free DCFD, yang membagikan susu. TKN mengatakan hingga saat ini belum menerima surat dari Bawaslu. Terima kasih telah menonton!